olahraga tentunya juga perlu cuci mata agar hidup selalu berwarna tak cuma untuk melatih kemampuan diri kali ini juga diimbangi dengan rekreasi bersebeda ke pantai tentu membuat pikiran menjadi damai apalagi dilakukan dengan keluarga yang dicintai menyusuri hutan bakau yang membuat mata terpukau hingga naik perahu yang menjadikan harimu tambah kuwo langsung saja dolan bareng pantai gelagah wangi sinar mentari menyambut kami di pagi hari naik sepeda sungguh momen yang indah bersama keluarga gue sekali ini terasa sangat beda karena kami ingin mencoba rute menuju ke pantai yaitu pantai gelagah wangi istanbul perjalanan pun tidak tergesa-gesa karena kita juga menikmati suasana dan akhirnya setelah menempuh perjalanan kurang lebih 20 km akhirnya kami sampai di tujuan akhir yaitu pantai gelagah wangi istanbul dengan biaya tiket masuk 15 ribu per orang para pengunjung sudah mendapatkan fasilitas parkir kendaraan dan sudah bisa naik perahu pulang pergi dari dermaga ke jembatan hutan mangrove pandai istanbul setelah membayar tiket retribusi kami pun langsung menuju ke dermaga sebelum sampai di dermaga kanda istanbul kita akan menyusuri hutan mangrove terlebih dahulu dengan perahu untuk yang sedang goes sepedanya bisa dibawa sekalian menuju ke pandai dengan cara ditumbangkan ke perahu seperti ini setelah kurang lebih 5 sampai 10 menit kita dibawa perahu akhirnya kita pun sampai di trekking kayu yang menghubungkan ke pantai gelagah wangi istanbul setelah kurang lebih 5 sampai 10 menit kita dibawa perahu setelah menyusuri hutan bakau menggunakan perahu kita kembali menyusuri hutan bakau lagi namun kali ini berbeda di pantai gelagah wangi istanbul ini sudah disediakan sebuah trekking papan kayu yang menghubungkan antara dermaga ke ujung pandai gelagah wangi istanbul jadi sebelum sampai ke pandai kita akan menyusuri hutan bakau terlebih dahulu jika kita berjalan kaki kita bisa menikmatinya dengan berselfie dan jika kalian datang kesini dengan bersepeda atau goes kalian bisa menikmati sensasi yang berbeda yaitu menyusuri hutan bakau dengan bersepeda di atas papan kayu selamat menikmati 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 tak lupa untuk berselfie lalu sarapan pagi sedikit mengenai pantai gelagah wangi istambul nama istambul sendiri adalah singkatan dari istana tambak bulusan diambil dari nama desa tempat pantai ini berada yaitu desa tambak bulusan kecamatan karang tengah kabupaten demak sementara untuk nama gelagah wangi diambil dari nama sebuah tempat hutan yang dahulu menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan demak jika kalian datang kesini pantai ini menawarkan tiga pengalaman berwisata sekaligus yaitu yang pertama kita bisa naik perahu untuk menyusuri hutan mangrove yang kedua kita bisa berjalan ataupun bersepeda melalui trekking yang telah disediakan di bawah rimbun hutan mangrove dan yang ketiga adalah ketika kalian sampai di ujung pantai kalian akan melihat pantai berpasir dengan ombak yang relatif tenang mungkin cukup sampai disini dulu cerita dolan bareng kali ini teman-teman di negara kita sekarang lagi marah penggondulan hutan dan penebangan pohon-pohon liar andai saja pohon bisa menghasilkan sinyal life bisa kaya semua orang akan menanamnya namun sayangnya pohon cuma bisa menghasilkan oksigen saya aminu dinaseh mari rekreasi mari berkreasi kita jelajahi bumi ini kita jadikan adukasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati